Terima kasih Seperti saya berdiri seperti ini Ingat orang tua kalian Kalau didapati Di HP-nya Ada ucaran kebencian Pornografi, saya akan proses Terlebih bawa senjata tajam Minuman-minuman keras Karena apa? Ini adalah Biang keladinya Yang merusak generasi muda Yang lainnya Mengulangi lagi perbuatan kalian Karena kalian sudah saya datang Sempat Saya temukan lagi kalian Saya dapati kalian, saya akan proses Pegang kata-kata saya Ini terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Sekira pukul 00.30 WIB Di Desa Paku Laut Kejamatan Margasari, Kabupaten Tegal Ini berdasarkan informasi Laporan dan Informasi dan laporan dari masyarakat Bahwasannya akan terjadi Tauran, maka dari itu Tim dari Sat, tim patroli atau unit patroli Sat, tim patroli atau unit patroli Langsung meluncur Menantangi TKP Dan mengamankan Sebanyak 17 17 Pelajar Yang mana didapati Dari 17 tersebut 7 diantaranya Membawa senjata Tajam Ternyata Dari Yang diamankan ini 7 orang ini 2 diantaranya Statusnya dewasa Dan 5 diantaranya adalah Kategori anak Sehingga untuk Proses penyidikan Kita bedakan Karena anak itu Harus penyidikan khusus Lebih cepat daripada Yang dewasa Kemarin sudah kami Lakukan Pengalangan Dengan pihak-pihak Sekolah yang sering Ya Murid-muridnya ini Melakukan Tauran Ya Ini Sudah kami Lakukan Rapat koordinasi Di tingkat sekolah Dan kepolisian Dari hasil itu Kita akan bawa ke Pemerintah daerah Dengan harapan Bahwasannya Semuanya Harus bertanggung jawab Membina dan mendidik Anak-anak kita ini Jangan sampai dibiarkan Liar Ya Yang mana mereka usianya Masih usia produktif Ya Mencari jati diri Salah pergaulan Ya Yang dirugikan adalah Kita bersama Maka dari itu Kami dari pihak Kepolisian Resor Tegal Tegal Menghimbau Kepada seluruh Masyarakat Tegal Kepada khususnya Agar Segera Memberi Agar bersama-sama Untuk Mencegah Dengan memberikan Informasi Apabila ada Pemuda-pemuda Pelajar Ya Yang berkumpul Ya Kepada Pores Untuk Kita Lakukan pengecekan Jangan lupa Follow Like Dan subscribe Sosial media Tribun Jateng Terima kasih